Titik api yang masih terpantau hingga Senin membuat badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Brau terus meningkatkan penanganan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Bekerjasama dengan tim gabungan yang dikirim oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Personil gabungan yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Polisi Pamong Praja, Masyarakat Peduli Api, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Brau Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini, hingga Senin siang masih terus melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar Poros, Labanan hingga Kelai. Tim gabungan ini masih harus berhadapan dengan api yang diakini masih belum padam walaupun sebelumnya telah diprediksi sudah dapat teratasi. Program dari kehutanan untuk Kalimantan memang diadakan MPA, dalam arti Masyarakat Peduli Api. Saya terpanggil jiwa saya untuk bergabung dalam program dari kehutanan. Jumlah sampel BP yang diberangkatkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabungan Brau ini berjumlah 11 orang. Kemudian bertugas berkoordinasi dan mengikuti rantai komando dari Binas Kehutanan dan Polhut. Selamatkan kami berkoordinasi bergerak atas perintah dari Polhut dan Binas Kehutanan Provinsi maupun Brau. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brau yang mengetahui keberadaan tim gabungan tersebut, mengaku merasa sangat terbantu mengatasi bencana Karhutlah. Untuk itu selain menurunkan sejumlah relawan ke lokasi, BPB Debrau juga membantu dalam mensuplai air dalam proses pemadaman. Memang kita mendapat bantuan tenaga atau personil, besar juga sebagian peralatannya, dari Dinas Kehutanan Provinsi itu ada sebanyak 40 orang. Sampai saat ini masih ada di antara poros labanan gelai, itu di kilo 27 dan kilo 23 memang posisinya. Karena sekarang ini masih juga kemarin waktu ada hujan sudah mulai padang, ternyata tadi malam muncul lagi. Nah hari ini kami akan terjunkan lagi water supply bersama personil kami, termasuk juga yang ada di merasa. Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemuka Braul dalam menanggul lagi bencana Karhutlah di empat kecamatan rawan Kahutlah, yakni Pulau Drawan, Teluk Bayur, Sambaliung, dan Segah, diakini dapat lebih maksimal dan efisien dalam meminimalisir dan mematikan titik-titik api yang ada. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Braul. Terima kasih telah menonton!